Informasi mancanegara pemirsa warga Palestina berkumpul di luar gerbang Damaskus, Yerusalem pada minggu malam. Setelah penghalang yang dipasang oleh polisi Israel disingkirkan, masa menuju alun-alun yang menjadi fokus bentrokan malam Ramadan. Terima kasih telah menonton! Perkelahian terjadi ketika polisi Israel menyerbu kerumunan untuk menyita bendera. Di tengah perayaan yang berlangsung hingga Senin 26 April 2021 pagi, Ahmad Tibi, seorang anggota parlemen dari minoritas Arab Israel, mengkritik apa yang dia sebut keputusan keliru untuk memasang barikade logam di tempat pertama. Bentrokan itu terjadi setelah awal Ramadan pada 13 April dan menimbulkan ketegangan yang membara di kota suci itu. Ada konfrontasi antara pemuda pelempar batu dan polisi dengan perlengkapan anti huru hara yang mencoba membubarkan mereka, menggunakan kuda dan kendaraan yang menyemprotkan air yang berbau busuk. Kemarahan meluas ke tepi barat yang diduduki menyaksikan protes solidaritas dengan warga Yerusalem Timur serta puluhan roket yang ditimbahkan oleh kelompok militan Palestina dari Gaza ke Israel. Kekerasan memuncak pada Kamis 22 April 2021 ketika petugas menis Palestina mengatakan 100 orang terluka ketika polisi Israel menangkap lebih dari 50 pengunjuk rasa. Bahkan ketika ratusan ultranasionalis Israel berbaris melalui Yerusalem Tengah menuju gerbang Damascus, menariakan matilah orang Arab. Ketegangan meredak selama akhir pekan dan video yang dibagikan di media sosial pada minggu menunjukkan orang-orang Palestina menurunkan penghalang setelah sholat terawih, meskipun seorang polisi Israel memerintahkan pemindahan mereka sehubungan dengan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa hari terakhir. Dari Yerusalem, Kontributor Santara TV melaporkan.